Halo ketemu lagi bersama kami, Kecer Keluarga Celia Disini kita akan kembali membahas tentang beberapa fakta-fakta menarik Hati-hati, 4 orang ini sering jadi target jomblo di malam Valentine Sebenarnya sih setiap hari bisa jadi hari kasih sayang Tapi tetap saja hari Valentine lebih bermakna dan total dikenal sebagai hari kasih sayang di dunia Itulah sebabnya mengapa hanya di bulan Februari saja banyak orang mendadak berjualan bunga mawar di pinggir jalan Gak hanya orang yang memanfaatkan nomor Valentine sebagai lahan mencari uang Tetapi juga para jomblo Banyak sekali orang yang masih jomblo memanfaatkan nomor ini untuk melepas masa singlenya Wow, meski hanya satu hari saja Dan biasanya orang-orang ini lah yang menjadi target buat ngedeep para jomblo Mari kita mulai Pertama, adik teman Nyikung pacar teman emang gak boleh Udah ada peraturannya tuh Tapi kalau nyikung adik teman belum pernah ada tuh peraturannya Makanya kadang kalau teman punya adik cantik tapi single Mungkin adik teman kamu ini bisa jadikan target kencan di hari Valentine Selain masih lugu, tentu saja kalau kamu akan mendapatkan poin lebih dari kakaknya Yang merupakan teman dekat Ya, yang kedua Junior kampus Orang jomblo akalnya lebih banyak daripada orang yang punya pasangan Akal mereka muncul untuk menghindari sindian di hari Valentine Targetnya antara lain junior di kampus Karena teman seangkatan udah tau semua apa karakter sejomblo Biasanya mereka lebih memilih mengincar juniornya yang hanya untuk kencan di hari Valentine Syukur-syukur kalau juniornya memang cocok Bisa jadian lama deh Sekarang, yang ketiga Mantan gebetan dulu Masih aja mblom lho Tapi memang gak bisa dipungkiri sih kalau gebetan di atas segalanya Karena hanya sama gebetan saja kadang kita sebagai cowok bisa dapetin banyak paket Makanya mantan gebetan juga kerap dijadikan target oleh para jomblo yang ingin kencan di hari Valentine Ya, kita sampai ke yang terakhir Mantan pacar yang masih single Bukannya gak bisa move on Hanya saja kadang ngedate Sama gebetan baru butuh keluar uang yang lebih banyak lagi Makanya kadang mantan pacar yang saat ini masih single bisa jadi sebagai target kencan di hari Valentine Nah, kalau kamu masuk ke dalam kategori yang mana diantara 4 di atas Hati-hati ya Eh, kira-kira siapa lagi nih yang sering dijadikan target jomblo di hari Valentine Share dulu di komen di bawah Thank you